Salam semua, selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas intimasi dalam hubungan keluarga dalam kekristianan. Sebelum kita memulai acaranya, kita akan lebih dahulu berdoa, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dimilakanlah namamu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerahmu sehingga kami dipertemukan kembali di Zoom Meeting WFM lagi kali ini. Kami akan mendengar pengajaran dari Bu Linsi dan serta Pak Dhani. Ya Tuhan curahkanlah roh kudusmu agar apa yang dipaparkan di sini bisa menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan kami yang maha perkasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami. Haleluya, amin. Setelahkan Bu Linsi dan Pak Dhani. Oke. Meneruskan minggu lalu ya, minggu lalu kita berbicara mengenai pernikahan mixed marriage atau yang tidak sesama Kristen. Apa kata Tuhan? Dan sekarang kita masuk kepada pernikahan, jenjang pernikahan. Dan kita masuk kepada intimacy. Intimacy itu apa aja? Intimacy itu bukan hanya hubungan seksual. Itu bagian dari intimacy. Tapi bukan semuanya itu hubungan seksual. Ada include itu komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam intimacy. Komunikasi, marriage dalam kekristianan, dalam keluarga kristianan. Kenapa saya bilang komunikasi sangat penting? Komunikasi memegang kunci dari hubungan pernikahan. Dari segala hubungan. Baik itu hubungan kerja, hubungan pernikahan, hubungan keluarga antara bapak, anak, ibu, dan anak, suami, istri. Komunikasi yang utama. Kenapa saya bilang komunikasi ini sangat penting dalam intimacy keluarga kristian. Karena tanpa komunikasi yang baik antara suami, istri, itu sama halnya kalau buat saya itu seperti meniduri pelacur. Kalau meniduri pelacur kan nggak perlu pakai komunikasi yang baik. Cukup pakai number aja segini, maunya segini, maunya segini. Ini pengalaman saya waktu saya masih hidup di luar, masih hidup di zaman batu. Masih hidup di zaman batu, itu saya melihat sebuah transaksi yang unik. Misalnya, yang cowoknya bule, yang ceweknya orang Indo, tapi tidak bisa berbahasa Inggris. Dan orang bule tidak bisa berbahasa Indonesia. Lalu mereka menggunakan transaksi dengan, ah four, ah five, seperti itu. Itu lucu sekali kalau saya bilang. Jadi, kalau intimacy rumah tangga tanpa komunikasi, itu sama halnya dengan transaksi pelacur. Sama seperti kalau kalian lihat di puncak ya, di puncak yang rata-rata konsumernya itu orang-orang Arab ya. Kan orang Indonesia kan nggak berbahasa Arab. Dan orang Arabnya kan tidak berbahasa Indonesia. Tapi kan mereka bisa bertransaksi. Ya tidak ada komunikasi, tidak ada komunikasi yang baik dari mereka. Semuanya menurut number, angka-angka. Dan itu kan hanya sebentar. Nah, kalau pernikahan dalam Kristen itu, diharapkan kan seumur hidup. Selama-lamanya sampai salah satunya pergi. Nah, kita membutuhkan hubungan, membutuhkan komunikasi yang baik. Saling mengerti. Saling yang perempuan mengerti yang laki, yang laki mengerti yang perempuan. Nah, komunikasi ini diawali sebelum mereka menikah. Jadi, ada hubungan primarital. Sebelum menikah. Bukan hubungan badan ya. Yang saya maksudkan di sini bukan hubungan badan atau hubungan seksual sebelum menikah. Tapi komunikasi sebelum mereka menikah. Nah, saya akan silakan ke Pak Dhani. Kelanjutannya. Silakan Pak Dhani. Baik. Terima kasih, Bu Lintri. Salam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Jadi, intimasi itu kedekatan secara fisik maupun psikologis. Kedekatan interpersonal dua atau tiga orang. Nah, kedekatan ini mencakup baik fisik maupun psikologis. Nah, kuncinya adalah, sudah disebutkan oleh Bu Lintri, adalah komunikasi. Nah, komunikasi timbal balik, dua arah yang sehat, adalah komunikasi yang saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Jadi, tidak menguasai. Tidak pincang ya. Jadi, hubungannya tidak pincang. Pincang. Jadi, ngomong satunya, ngomong satunya, ngomong sedikit, sudah tidak dikasih waktu. Nah, akhirnya akan terjadi konflik. Itu yang paling penting. Kemudian, interpretasi, Bu. Waktu komunikasi itu, yang lawan bicaranya tepat tanggap apa maksud dari esensi yang dibicarakan oleh lawannya. Itu penting. Jadi, kadang orang tidak mau memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya. Akhirnya, ngotor dengan pendiriannya terjadi masalah. Nah, ini pentingnya sebuah komunikasi. Tidak saling, tidak mengontrol ya. Mengontrol satu sama lain. Saya melihat banyak sekali pernikahan. Either yang laki-lakinya mengontrol yang perempuan, atau yang perempuan mengontrol yang laki-laki. Itu saya melihat banget. Melihat. Mereka tidak merasakan kalau seseorang itu dikontrol atau mengontrol orang lain. Misalnya seperti ini. Ini misalnya ya. Misalnya seperti ini. Kita belum married nih. Dua orang ini belum menikah. Masih pacaran lah. Misalnya masih pacaran atau bertunangan. Catatan ya. Tanpa hubungan seksual. Kita asum di sini pacaran Kristen tanpa hubungan seksual. Pacaran di Kristen pendekatan secara psikologi. Benar ya, Pak Dania? Bagaimana berkomunikasi? Bagaimana mengerti satu dan yang lainnya? Misalnya, cewek dan cowok. Yang cewek taruhlah namanya Hawa. Yang cowok namanya Adam. Si Adam misalnya melarang si Hawa ini kumpul-kumpul dengan temannya. Misalnya jalan ke mall atau jalan-jalan melarang. Atau mungkin si Hawa punya teman namanya Sarah dan Hagar. Lalu si Adam bilang, Kamu jangan bergaul sama Adam dan Hagar dan Sarah tanpa alasan yang jelas. Alasannya cuma bilang, Aku nggak suka aja sama mereka. Jadi jangan gaul sama mereka. Itu sudah signal dari controlling relationship. Sudah masuk ke situ. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam controlling relationship itu. Atau misalnya sama halnya dengan yang cewek juga begitu. Dengan cowok. Misalnya Adam punya teman akrat namanya Ibrahim dan Moses. Misalnya ya. Si cewek juga begitu. Aku nggak suka kamu gaul sama Ibrahim. Aku nggak suka kamu gaul sama Moses. Kamu ngapain sih kalau setiap rabu aku ngumpul-ngumpul. Ngomongin apa sih? Itu salah satu dari controlling. Controlling demand. Jadi hati-hati dengan yang seperti itu. Yang berikutnya lagi. Misalnya. Pake baju. Pake baju. Aku nggak suka kamu pake baju ini. Aku nggak suka kamu pake baju itu. Selama pakaiannya itu sopan. Selama pakaiannya itu sopan. Silahkan. Atau mungkin yang cowok melarang. Aku nggak suka kamu pake-pake makeup. Udah jangan pake-pake makeup lah. Kayak genderu. Kamu udah jelek-jelek aja. Nah, jangan begitu. Itu sudah ada sinyal dari controlling characteristics. Sama seperti yang cewek juga begitu. Ini baru hubungan sebelum nikah. Sebelum pernikahan. Nanti kalau sudah dalam pernikahan. Ada lagi sinyal-sinyalnya. Mungkin Pak Dhani bisa menambahkan sinyal-sinyal controlling relationship sebelum pernikahan. Silahkan Pak Dhani. Iya, Bu. Controlling yang tidak seimbang antara satu dengan yang lain itu sangat tidak sehat. Itu terkait dengan ego. Gimana intoleran terjadi dalam hubungan dua orang atau lebih. Dalam hal ini kalau suami istri, ketika suami tidak toleran kepada istrinya, seringkali dia mendominasi perintah-perintah atau kegiatan sehari-hari. Nah, hal inilah yang seringkali menjadi stimulus terjadinya masalah-masalah rumah tangga. Dalam pernikahan Kristen, diharapkan masing-masing punya hati yang lemah-lemput dan saling menghargai. Toleran dalam hal ini, akhirnya controllingnya akan seimbang. Kalau suami bisa mengontrol istrinya, istrinya juga mau dikontrol oleh suaminya, itu ya, timbal balik. Itu, Bu Linci. Nah, secara psikologis kalau itu terjadi, atmosfer rumah tangga akan terasa nyaman karena masing-masing mempunyai kesempatan yang bersama. Ya, ya, benar-benar. Jadi harus ada keseimbangan. Jangan sampai yang satu orang mengontrol yang lainnya. Itu baru pre-marital ya. Terus juga menghargai keluarga dari masing-masing pihak. Ini mumpung kalian belum menikah, masih pacaran, cari tahu sebanyak mungkin mengenai calon pasangan kamu, dicatat kalau perlu, tanya ke sahabatnya, tanya ke teman-temannya, tanya ke mama-papanya, gimana sih? Karena kalau kita nanya ke mama-papa mungkin mereka pasti meninggikan anaknya ya, atau sahabatnya ya. Tapi kalau kita nanya ke pembantunya, kan lebih netral. Atau mungkin nanya ke tetangga, gitu. Atau mungkin nanya ke teman, tapi bukan teman baiknya, sekedar temannya aja, bagaimana. Dari situ kita bisa melihat, Anda bisa melihat karakter yang sebenarnya kalau tidak dihadapan Anda. Nah, biasanya kalau masih pacaran, masih pacaran itu kan manis-manis. Oh, sayangku, engkau pujaanku, pokoknya yang bagus-bagus lah ya, pakai parfumnya, apalah. Tapi kita kan tidak tahu di luar hubungan berhadapan ini, karakternya dia seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kesehariannya seperti apa, jangan kalau kelihatan di depannya, wah ini orang kayaknya necis mulu nih, orangnya rapi ya, dan-dan gitu, wah pasti orangnya bersih nih. Tapi who knows kan, begitu tahu di rumahnya, padahal kamarnya kotor, kamarnya bau, berantakan ya, semua-muanya kacau, tidak sesuai dengan apa yang dilihat face to face. Ya, sama juga dengan yang perempuan. Yang laki-laki juga mesti cari tahu. Yang perempuan ini kayak gimana sih? Coba cek semua sosial media. Ini kan sekarang zamannya sosial media, ya. Cek semua sosial media. Hubungannya dengan yang lainnya gimana? Komen-komennya bagaimana? Komen-komennya ada nggak yang nyeleneh-nyeleneh? Dilihat dari situ. Misalnya, kalau lihat sosial media itu paling gampang, cek aja foto-fotonya. Foto-fotonya ada nggak yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan Kristen. Bisa begitu. Nanti kita akan buka tanya-jawab, kenapa ini saya buat khusus untuk yang dewasa yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Sudah siap, mungkin sedang mencari pasangan, dan supaya tidak terjebak oleh fisik saja. Kalau dia punya gereja, tanya pendetanya gimana, tanya gembalanya, orang ini seperti apa, imannya bagaimana. Semuanya tanya. Apa yang dia mengerti? Apa kegiatannya di gereja? Apa informennya di gereja? Mungkin dia punya karunia. Apa karunianya? Apa yang dia percaya? Sampai di mana pendidikannya? Pengajarannya sampai di mana? Semuanya. Karena apa? Karena kamu akan hidup sekasur, saatap dengan orang tersebut. Mungkin satu piring, satu gelas. Who knows kan? Jadi harus benar-benar tahu siapa orang ini. Jangan sampai nanti begitu sudah menikah, oh ternyata lu begini ya, ternyata lu begini ya. Penyesalan di belakang, lain lagi kasusnya. Ya Pak Dhani, silakan Pak, diteruskan. Ini gini, Bu. Ada isilah. Kalau sudah cinta, cintanya kuat banget itu. Saya ikuti merasa coklat, katanya gitu loh, Bu. Nah, ini bahaya ya. Memang kalau sudah cinta banget itu semuanya dibenarkan gitu. Pasangannya melakukan apapun juga itu dipandang baik. Bahkan ya, bahkan orang yang baru dikenalnya, mungkin hitungan minggu, hitungan bulan. Katakan ada yang hitungan satu tahun lah, dua tahun. Orang tua, Bu Lintri nih, orang tua itu kalah loh, Bu Lintri. Orang tua itu dicuekin, jadi dia membela pacarnya itu. Jadi orang tua yang melahirkan itu loh, dicuekin. Nah, ini kalau kebablasan ini gimana, Bu Lintri? Nah, kemarin minggu lalu saya sudah kasih tips ya, untuk memilih pasangan. Nomor satu, make sure pasangan Anda atau calon pasangan Anda mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi kita. Istilahnya, Tuhan nomor satu, kita nomor dua. Contoh aja saya dan suami. Saya bilang ke sama suami, kamu itu bukan nomor satunya saya. Nomor satunya saya adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan. Dan kamu juga harus seperti itu. Nomor satunya harus Tuhan dulu, baru kita. Yang namanya Salib, kalau Salib itu kan ada Hablumin Allah, ada Hablumin Anas kan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Bagaimana kita bisa melihat hubungannya dengan Tuhan? Seseorang itu hubungannya dengan Tuhan. Lihat bagaimana dia berhubungan dengan sesamanya, dengan teman-temannya. Lihat bagaimana hubungannya. Kalau hubungannya tidak baik, kalau hubungannya banyak marah, banyak jealousy, banyak yang tidak sinkron, banyak kok banyak yang tidak benar ya. Mungkin hubungannya juga tidak benar yang ke atas. Jadi harus dilihat. Ini makanya sangat baik ada pre-marital counseling. Jadi counseling sebelum menikah. Jangan dulu putuskan. Karena kebelet, karena kebelet kawin, kebelet main di tempat tidur, terus buru-buru memutuskan. Jangan dulu, tahan. Banyak perdoa, banyak counseling, banyak check and recheck. Itu baru dalam komunikasi. Mungkin Pak Dhani ada yang mau ditambahkan sebelum kita melangkah kepada persiapan, misalnya ekonomi, atau yang lainnya. Silakan Pak. Baik. Jadi hati-hati ya. Semuanya itu harus sesuai porsi. Kalau terlalu cinta, ini cintanya terlalu banget ya. Pokoknya cinta banget. Wah, dia mengerti diriku. Cinta banget. Perhatian. Hati-hati. Nah, itu indikator possessive. Itu indikator possessive. Itu hati-hati. Biasanya yang berlebihan itu, tidak sangat berlebihan itu, kualitas cintanya justru banyak tanda tanya. Kualitas cintanya banyak tanda tanya. Suami istri yang counseling ke saya, itu dulu pernah ada yang di Surabaya itu, saya gak sebutkan namanya. Itu waktu pacaran, suaminya cerita bahwa dia itu, dulu saya lihat cintanya itu luar biasa, Pak. Saya merasakan bahwa cintanya itu melebihi dari semuanya. Saya sangat bangga, merasa dimanja, dan sebagainya. Kemudian setelah dia punya anak dua, kebesar gitu ya, baru merasakan bahwa ternyata semuanya itu terlalu cinta itu negatif gitu ya. Negatif. Bahkan kantor menugaskan keluar kota, itu dikuncit gitu ya. Kebetulan kantor menugaskan dua orang gitu, dengan seketariknya. Akhirnya, yang wanita ini ngelabrak ya, ngelabrak ke kantornya, maki-maki dengan kata-kata yang luar biasa kasarnya. Nah, ini dampaknya akhirnya kepenyesalan. Yang luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi, benar nasihat dari masukan dari polisi tadi, harus banyak ditanya. Bukan karena sesuatu, tidak. Itu karena kita harus mempersiapkan cara matang. karena itu untuk selamanya, bukan untuk satu-dua hari. Nah, itu ya. Benar. Ini dicatat ya. Ini dicatat ya, teman-teman ya. Terutama yang ada di Facebook atau yang ada di... Itu tolong dicatat. Dicatat seperti ini. Kalau kita lagi cari informasi nih. Jadi detektif ya. Informasi mengenai pasangan. Lalu si cowoknya bilang begini. Kamu ngapain sih? Nanya-nanya sama si si Abdul. Masa kamu nggak percaya sama saya? Nah, itu sudah menjadi warning. Itu sudah menjadi signal. Jangan-jangan dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada saya. Kalau laki-laki itu atau perempuan itu banyak bohong ya. Istilahnya pathological liar. atau apa lagi ya. Istilahnya exaggerate. Exaggerate itu orang yang suka membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada. Atau yang kecil dibesar-besarkan. Itu kita juga mesti hati-hati. Karena membesar-besarkan sesuatu yang kecil itu sama saja dengan pembohong. Kalau hanya sedikit kecil dia bisa berbohong apalagi yang dia bisa berbohong. Apalagi yang dia sembunyikan dari Anda. Kalau sudah ada sinyal kamu mesti terus terang eh aku ini aku ngomong sama teman kamu ini. Harus terbuka juga. Jangan nanti jadi sebuah kecurigaan. kecurigaan misalnya si si Hawa nanya-nanya ke Ibrahim. Ibrahim ya. Jangan ada kecurigaan si Adam mencurigai Hawa punya hubungan dengan Ibrahim. Jadi harus ada keterbukaan. Eh aku tadi ngomong sama teman kamu Ibrahim. Terus pasti kan si Adam nanya. Kok ngomong apaan? Ngosipin gue ya. Enggak tanya-tanya aja soal kamu. Kan aku juga mau tahu kamu itu kayak gimana sih. Kalau mukanya udah muka kaget wah ketawa nintar gue. Itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan dari Anda. Contoh ya. Contoh yang paling clear antara saya dan suami saya. Di antara kami tidak ada rahasia lagi. Istilahnya apa? Saya tahu kawan-kawannya saya tahu semua keluarganya. Dan suami saya juga tahu semua kawan-kawan saya, tahu semua keluarga saya. Suami saya punya akses ke Facebook saya, suami saya punya akses ke email saya, ke telepon saya, ke Twitter, ke Instagram saya. Suami saya punya akses hidup saya. Semuanya tidak tidak ada yang disembunyikan. Dia bisa jawab telepon saya kalau telepon ringing. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada di antara kami yang kami sembunyikan. Semuanya sama. Sampai hal yang kecil-kecil pun itu kita terbuka. Hal yang kecil-kecil misalnya apa sih? Misalnya beli kosmetik atau beli skincare aja. Perempuan kan juga butuh skincare. Itu saya terbuka. Aku habis beli ini. Nanti kalau ditanya sama suami, habis berapa tuh? Jangan disembunyikan. Oh, enggak cuma 100 dolar. Padahal habisnya 200 dolar. Ngomong aja apa adanya. Jadi harus ada keterbukaan. Kejujuran. Begitu. kalau ada yang disembunyikan nanti menyesal di belakangnya. Ya, gitu kira-kira Pak Dhani ya. Gimana Pak Dhani? Iya, betul. Jadi nanti akan diketahui passion-nya dengan bertanya ke orang-orang dekatnya, warganya, sahabatnya, temannya. Kita akan memahami hasratnya. passion-nya dia. Apakah kualitas cintanya ke saya itu murni? Atau ada motivasi lain? Nah, seperti itu. Hal ini penting supaya semuanya jadi jelas dan terbuka seperti Bu Linsi sampaikan itu. kemudian yang penting juga ini Bu Linsi pengorbanan itu harus ada. Jadi rela berkorban. Korban itu bisa waktu perhatian materi mungkin juga seperti itu. Apakah kerelaannya dalam berkorban itu ada? Karena dalam mengarungi rumah tangga nanti harus mau berkorban. Berkorban dengan istri, berkorban dengan suaminya. Seperti itu. Kerelaan itu penting karena itu bentuk bentuk cinta berlintik. Seperti Romeo dan Juliet itu sampai kayak gitunya ya. Nah, seperti itu. Kristus adalah teladan keluarga bagaimana Kristus berkorban untuk menyelamatkan buat manusia. Suami dan istri juga begitu. Mereka bukan lagi dua tetapi satu salah satunya dari sebutkan pulisi terbuka itu tadi. Karena sudah menjadi satu. Jadi enggak ada yang dikutuki yang kedua adalah berkorban. Ada enggak seperti itu melalui tanya-tanya itu tadi. Itu pulisi tambahannya. Iya. Kita akan buka counseling buat teman-teman yang baru punya pacar, baru punya pasangan, baru menemukan idola. Wah, ini kayaknya gue cocok nih sama dia. Wah, kayaknya cocok nih sama dia. Silakan teman-teman menghubungi saya atau menghubungi Pak Dhani. Kita akan membuka counseling. Kita akan memberikan sesuai dengan firman Tuhan. bukan sesuai dengan kehendak saya atau baik menurut saya, tapi bagaimana firman Tuhan. Dan ada lagi, ada hal lagi. Oke, fisik, secara fisik kita tertarik. Misalnya, wah, ini di mata kita, di mata Anda, misalnya ini cewek bohai banget nih, cakep banget nih. Pokoknya cocok dia sama gue. Ini kayaknya tipe gue nih. yang si cewek juga merasa, wah, ini kayaknya tipe gue nih. Meskipun di mata orang, aduh, meskipun di mata orang, ini orang jadul kok lo demen sih, tapi karena di mata kita sendiri kayaknya, aduh, kayaknya oke. Tadi saya mau ngomong apa ya, terganggu nih dengan telepon, sorry. hal yang perlu Anda lihat adalah seperti ini. Tadi Pak Dani bilang pengorbanan. Bagaimana pengorbanan dia kepada kita? Apa yang dia mengorbankan? Apakah dia mengutamakan kita? Dia mengutamakan saya misalnya, mengutamakan Anda. Itu pengorbanan. Dan ada hal lagi, dulu saya jadi lupa nih. Ada hal lagi, yaitu masalah duit. Masalah duit penting dong ya. Penting dong. Masalah duit ini penting. Karena masalah duit juga yang banyak jadi pertengkaran. Pertengkaran. Saya mau kasih contoh aja. Antara saya dan suami saya. Saat ini kan kita berdua punya penghasilan. suami punya penghasilan dari pensiunan. Suami punya penghasilan dari pensiunnya dan punya penghasilan dari militerinya dan saya punya penghasilan yang tidak tetap. Lalu bagaimana supaya ada kesenambungan. Tidak ada kecekcokan dalam rumah tangga. Kalau di rumah tangga saya semua itu diserahkan kepada saya. Saya yang mengatur sebisa mungkin dan tentunya dengan konsultasi dengan suami. Misalnya sebelum saya bayar semua tagihan listrik, tagihan air, tagihan rumah, tagihan internet, tagihan macam-macam. Saya bilang ke suami, ini tagihannya segini, tagihan rumah ini Rp1.200 tapi saya akan bayar Rp1.300 karena untuk mempercepat pelunasan rumah. Misalnya tagihan asuransi misalnya. Ini tagihan asuransi kalau kita bayar per bulan Rp75 tapi kalau kita bayar satu paket per perjanjian itu cuma Rp300 kita jadi bisa hemat hemat kita sebanyak Rp20 bagaimana menurut kamu? Kalau menurut suami saya bilang Rp20 nggak usah khawatir udah bayar per bulan aja oke bayar per bulan tapi kalau suami bilang oke itu bagus kita hemat Rp20 dolar tapi kita mesti apa sih arrange yang lainnya nih oke jadi itu kita saya berkomunikasi dengan suami seperti itu misalnya ada yang mau kita bantu kita bantu ini ini ada orang yang saya digerakkan oleh Tuhan membantu seperti ini membantu begini kira-kira berapa nilainya berapa yang bisa kita bantu komunikasi lagi jadi komunikasi adalah kunci dari keberhasilan rumah tangga kunci dari keberhasilan segala relationship segala hubungan kunci dari majunya sebuah bisnis komunikasi mungkin Pak Dhani bisa koreksi saya silahkan Pak Dhani Ya Bu itu benar banget jadi saling saling mengkoreksi saling memberi masukan terus kemudian ada suatu kesepakatan contohnya juga yang sama dengan apa yang disampaikan oleh kunci saya sampaikan ke isri Mas bagaimana ini masa pandemi kampusnya banyak tutup gitu ya kalau isri kan di rumah sakit ada gaji tiap bulan continue gitu ya terus isri menjawab loh ya ya gak apa-apa kalau papa ada ya bareng-bareng kalau mama ada ya bareng-bareng gitu ya semuanya terbuka ini terima setiap bayar wifi bayar apa gitu seperti itu jadi saling menolong gitu ya isi sebagai penolong gitu ya ketika suaminya menurun pendapatannya isinya gak boleh apa namanya gak boleh cuek gitu enak aja aku kerja uangnya dipakai begini itu banyak bulinsi hal seperti ini kasusnya banyak itu terjadi jadi saudara-saudara yang mau siap menikah itu hati-hati dalam hal ini ya penting sekali yang disampaikan bulinsi itu kalian harus apa namanya prepare yang tadi bulinsi bilang itu tadi counseling peran nikahnya itu ini penting banget itu luar biasa pentingnya itu tambahan saya yang apa namanya yang dibahas bulinsi ada satu hal lagi yang paling penting dalam segala pengeluaran keuangan make sure kita mengutamakan Tuhan dulu make sure karena itu adalah kunci agar Tuhan memberkahi pernikahan memberkahi ekonomi dan selalu membukakan jalan kepada kita ya utamakan Tuhan suami dan istri harus sepakat untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal mengutamakan Tuhan dalam ekonomi mengutamakan Tuhan dalam segala keputusan dalam segala kegiatan Tuhan dulu diutamakan kalau gaji kalau kita kalkulasi gaji dengan kalkulasi manusia kita tidak akan tidak akan pernah cukup tidak akan pernah cukup tapi kalau kita percaya Tuhan yang akan mencukupi kita bayar dulu perpuluhan itu di rumah saya bayar dulu perpuluhan selebihnya Tuhan akan atur Tuhan akan atur melalui suami atau istri keputusan suami dan istri puji Tuhan kami tidak pernah kekurangan padahal kalau secara kalkulasi manusia kita tidak cukup di Amerika terutama di tempat tinggal saya gaji 60 ribu setahun itu tidak cukup apalagi untuk rumah seperti ini tapi karena Tuhan kami itu ada Tuhan yang luar biasa maka seperti expense itu seperti gaji yang segitu itu kayaknya bisa melampaui segala kendala yang kita alami nomor satu yang kedua yang mau saya bahas tadi yang saya lupa itu adalah karakter karakter ini masuk ke bagian psikologi karakter misalnya si perempuannya itu lebih kepada melankoli atau kebalik yang lakinya lebih kepada melankoli yang lakinya yang perempuannya itu kepada sangguin atau kebalikan ada beberapa karakter yang tidak bisa disatukan misalnya yang laki demanya party-party orang apa type A type A nah yang perempuannya lebih kepada senangnya menyendiri senangnya di closet senangnya di goa misalnya lebih ke sendirian itu akan mengalami banyak kendala daripada mereka yang lebih apa spesialnya tidak jauh berbeda levelnya contoh hal kecil contoh saja suami saya itu tipikal orang yang tipikal pemimpin pemimpin tapi dia juga senang dengan musik dia senang dengan musik dia senang dengan yang kreatif kreativitas dia senang dengan puji-pujian dengan lagu-lagu nah saya kebalikan saya ini orang yang suka party karena zaman dulunya saya kan social butterfly tau ya social butterfly itu apa social butterfly itu istilahnya dimana ada saya ada party disitu saya orang yang sangat terbuka istilahnya semua orang tahu kehidupan saya semua orang tahu siapa saya bagaimana saya kebalik dengan suami suami itu sangat menjaga privacy-nya saya kebalikan tapi saya juga suka musik saya suka musik saya suka kreativitas saya suka challenge sama seperti dia jadi ada kesamaan musik-musik yang dia mainkan ada kesamaan dengan musik-musik yang saya mainkan jadi ada kesamaan nah itu kita bisa bersatu dan ada persetujuan di situ meskipun usia saya dan usia suami itu jauh berbeda tapi di dalam hubungan pernikahan kami itu kita cocok banget dia suka teknologi saya juga suka teknologi dia senang dengan broadcast saya juga senang dengan broadcast dia senang dengan berbagai macam hal komputer saya juga senang mungkin Pak Dhani bisa bantu saya mengenai yang karakter itu Pak Dhani yang sangguin yang melancoli apalagi itu saya lupa silahkan Pak baik terima kasih Jurnal terbaru karena manusia itu dinamis terus bergerak terus berubah jadi jurnal terbaru ini mengesampingkan tentang apa yang namanya melankolis dan sebagainya kenapa karena ternyata misalkan melankolis nih ternyata melankolisnya kok ada campuran temeramen ya seperti itu nah seiring dengan pertambahnya penduduk dan apa teknologi pas kosong ya segalanya mulai berubah manusia mulai menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan gitu ya pola-pola hidup itu juga bergerak berubah menyesuaikan kondisi dengan keadaan jika kategorikan melankolis kok ada kecenderungan sanguinnya ya nah kemudian ketika sanguinnya sejauh mana persennya gitu kan ternyata semuanya jadi ada sekarang orang-orang psikolog itu yang masih dipegang adalah introvert dan extrovert yang masih dipegang itu jadi introvert dan extrovert nya dilihat gitu ya kemudian yang masih dipegang juga tingkat kestabilan rasio tingkat kestabilan rasio nah itu apa pak rasio atau kesadaran jadi ada orang yang ketika menghadapi masalah dia tidak apa namanya rasio nya tidak jalan dengan baik rasio nya tidak jalan dengan baik misalkan oh kamu itu ya sakit diwa kamu itu misalkan gitu ya suaminya ke istrinya gitu dengan mudahnya menjas istrinya seperti itu atau menjas seperti apa yang lawannya istrinya merasa tertekan dengan jasmen jasmen itu nah ini berarti bahwa perkataan itu tidak berdasarkan rasio tapi berdasarkan oleh temperamen dan institu nya institu maksudnya dalam dunia kedokteran itu institu pada saat itu kondisi pesikisnya emosionalnya seperti apa sehingga muncul statement kayak gitu nah itu bu itu rasionya jadi tingkat kesadarannya jadi kalau kita lihat pertengkaran pertengkaran ketika satunya mengadu dia akan lebih banyak membenarkan dirinya tetapi tidak berdasarkan objektif rasio yang ada nah memang manusia itu paling benar membenarkan diri itu paling pincer bu paling pincer bahkan Tuhan pun bisa salah dia sendiri yang benar gitu ya nah itu jadi psikolog sekarang perdomanya dari sana jadi kalau kecenderungan untuk melankoli sanguin dan sebagainya perlahan enggak jadi patokan lagi itu itu juga harus hati-hati kalau dengan kesalahan kecil saja reaksinya sudah besar bagaimana dengan kesalahan yang besar bisa-bisa dia main gaplok main pukul main tangan itu yang berbahaya lihat lihat lagi tanda-tandanya tanda-tanya apakah dia pemaaf apakah dia hikmat kalau bentar-bentar main tangan nyubit misalnya salah dikit nyubit salah dikit nyubit salah dikit gaplok haran saya pergi jauh-jauh kabur putuskan lari cari yang lain jangan karena aduh aku cinta eh kamu udah ditabokin dibukin masih cinta masih maunya aja ya abis aku cinta bagaimana dong ya itu namanya cinta buta kalau cinta buta kalau sudah buta kan ga bisa ngeliat dijorokin ke jurang juga pun kamu ga akan tau buta sih jadi hati-hati disitu jangan sampai kita terjebak karena kelihatannya manis bentar aduh karena saya banyak mengalami saya sendiri mengalami saya sendiri mengalami makanya saya bisa ngomong jangan sampai terjebak mungkin kasus saya belum seberapa ada kasus rumah tangga Kristen yang lainnya itu sampai digebukin babak belur bahkan ada yang sampai dibunuh saya ingat kejadian beberapa tahun lalu lama banget ini sebenarnya sinyalnya sudah ada ini keluarga istrinya orang Indonesia suaminya orang bule sebenarnya saya sudah melihat sinyal yang tidak beres dari mereka saya sudah bilang kamu hati-hati sama suami kamu kamu hati-hati sama suami kamu atau mungkin cari bagaimana supaya dia bisa lepas atau bisa kabur atau apa bukannya berarti saya menyuruh dia untuk kabur dari pernikahan tapi kita juga harus menjaga diri tidak lama kemudian sekitar ada sebulan lalu sebulan setelah itu ada berita di selat kabar dan berita di televisi juga mengenai orang yang ditemukan mati di lake nah lake-nya ini itu di dekat rumah saya dekat rumah saya dulu karena kita kan dulu tinggal di apartemen saya dulu tinggal di apartemen nah lake-nya ini dekat banget dengan rumah saya saya sering saya sering bolak-balik itu apa namanya jogging ya jogging sampai lake itu terus balik lagi ditemukan mayat ditemukan mobil tapi isinya mayat isinya perempuan mayat orang-orang mati di situ nah setelah ditelusuri diambil CCTV-nya mereka bilang ini wanita ini mayatnya orang matinya ini orang Asia orang Asia ciri-cirinya seperti ini begini saya langsung jangan-jangan orang ini lalu ada CCTV-nya dikorek CCTV-nya semua dikorek ternyata memang benar itu teman saya sendiri yang saya bilang kamu mesti hati-hati kayaknya sudah ada sinyal yang tidak bagus jangan sampai kita jadi korban kalau kita sudah jadi korban halo kita tidak bisa lagi speak up kita tidak bisa lagi speak up begitu ya sinyal sinyal apakah dia ini seorang yang abusive atau seorang yang pemaaf silakan Pak Dhani mungkin bisa bantu saya orang yang pemaaf biasanya itu punya habit open mind open mindset jadi terbuka biasanya indikatornya kalau kita lihat diri-dirinya suka seni gitu ya dia selalu suka baik musik lukis dan sebagainya menyukai modus menyukai pemandangan menyukai binatang itu punya perasaannya halus perasaannya halus dan tidak tidak keras-keras banget lah untuk melepaskan maafnya membuka bintu maaf itu nah gitu ya kadang malah gini dia tidak salah dia meminta maaf kamu tidak salah apa-apa ada yang ringan sampai seperti itu nah gitu ya jadi kalau melihat seseorang itu suka memaafkan orang lain apa enggak itu dari situ ya melihatnya suka musik suka kepemandangan gitu ya ayo jalan-jalan hal-hal seperti itu ya dia menikmati yang sifatnya non-exact nah kayak gitu tapi lawan katanya ya itu yang tadi itu ya juga apa namanya susah sekali untuk memaafkan orang lain seperti itu kemudian kalau dalam iman Kristen kalian mesti doa bareng doa bareng doa bersama apa gitu ya biasanya orang yang lemah-lembut hatinya itu kalau doa sebentar itu sudah keluar air mata nah gitu ya lembut orangnya suka mengasihi orang lain gitu ya eh ya melihat tuh kasihannya banget orang itu aduh aku enggak cekah banget deh melihatnya gitu-gitu ya nah itu tuh diri-dirinya juga yang gampang memperi maaf bisa ya nah audien bisa bu ini mungkin ada pertanyaan dari audien oke silahkan kalau begitu susah banget ya rumit dan komplek untuk memilih pasangan yang sesuai gimana dong tidak mudah ya memiliki pasangan yang sesuai makanya itu kita membutuhkan counseling counseling itu artinya dibantu untuk merubah karakter ya sangat penting untuk teman-teman yang belum menikah untuk counseling dulu ya counseling dulu jadi kita akan diketahui mana middle groundnya ya mana middle ground itu bahasa Indonesia apa ya tengah-tengahnya ya Pak Dhani ya ya saya kira tengah-tengahnya ini seperti apa ya sangat saya sangat rekomendasi ya semua orang membutuhkan masukan semua orang membutuhkan bagaimana merubah karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik dan bagaimana meningkatkan karakter yang sudah baik tapi ditingkatkan kita membutuhkan counseling jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya atau menghubungi Pak Dhani mengenai pre-marital counseling nah ini sudah satu jam hampir satu jam Pak sebenarnya jadi kita ambil kesimpulannya seperti ini kita akan teruskan minggu depan kita akan teruskan minggu depan jadi buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan kita akan tampilkan untuk minggu depan kesimpulannya saya seperti ini komunikasi adalah hal yang sangat vital sangat penting nama satu kedua adalah karakter mempelajari karakter masing-masing dan bagaimana karakter yang tidak bagus itu dirubah menjadi karakter yang sesuai dengan karakter Kristus ya kan kalau dua-duanya sudah memiliki karakter Kristus itu Pak Nyos kalau Pak Dhani bilang kalau belum bagaimana supaya kesitu kesabaran memaafkan ketiga memaafkan bagaimana kita bisa memaafkan dari hal yang kecil kita disetiakan dari hal yang kecil dulu itu tiga dari saya mungkin Pak Dhani bisa nambahin baik dari saya kesusannya adalah ada tiga hal hubungan suami istri atau pacar yang menuju ingin menuju kesenjang pernikahan intimasi kedekatan kemudian passion hasratnya seperti apa kemudian yang terakhir adalah komitmen nah dari tiga hal itu semuanya akan ada selalu ada masalah nah libatkanlah Tuhan Yesus di setiap masalah yang kalian hadapi segedil apapun jangan pernah mengandalkan kehebatan sendiri terus andalkan Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi perisemu melindungi dan menyertai mu karena selalu engkau utamakan itu dari saya Bu oke itu aja dari kita ya dari kami berdua kita akan sambung minggu depan dengan topik yang sama babak kedua mungkin topik yang minggu depan bisa lebih kepada intimasi di dalam rumah tangga intimasi dalam kasur ya istilahnya oke terima kasih Tuhan engkau begitu baik kepada kami memberikan kami pengetahuan dan pengertian bagaimana hidup rumah tangga dalam kekristenan terima kasih Tuhan untuk pengajar kami Pak Dhani terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan berikanlah anak-anak kami anak-anak muda yang sekarang mengikuti dan mempelajari bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Kristus berkahi mereka Tuhan berikan mereka kesejahteraan shalom prosperity blessing dan juga damai di dalam hati dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya kembali amin terima kasih semuanya sampai ketemu selamat menikmati